Kalau dalam perkara izin poligami, Pak, itu kan gimana sih, Pak, tolak ukur dari keberhasilan atau kegagalan dari mediasi dalam perkara izin poligami itu, Pak? Ini out of the book, ya? Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di podcast Pengadilan Agama Batu Sangkar bersama saya, Nisa. Pada podcast kali ini, kita akan membahas tema tentang mediasi. Nah, untuk membahas tema itu, sudah hadir bersama kita di sini, yaitu Narusumer yang sangat luar biasa. Beliau merupakan salah satu hakim muda di Pengadilan Agama Batu Sangkar, yaitu Yang Mulia Bapak Ahmad Fatoni, SHI. Selamat siang, Pak. Siang. Sehat, Pak? Sehat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, bicara tentang mediasi ini, Pak. Apa sih, Pak, yang dimaksud dengan mediasi itu? Mediasi, ya? Berarti kita pada kesempatan kali ini membahas tentang mediasi. Karena ini podcast di pengadilan ya, pengadilan Agama Batu Sangkar, jadi kita khusus saja bahas mediasi di pengadilan Agama Batu Sangkar, ya? Iya. Jadi, mediasi secara umum kan itu ADR, ya? Atau alternatif, disebut resolusi atau penyelesaian sekretah di luar pengadilan. Nah, seperti itu. Atau alternatif, sifatnya alternatif. Mediasi di pengadilan Agama Batu Sangkar juga sama sih, seperti halnya mediasi yang ada di pengadilan-pengadilan yang lain, ya? Fokus utama mediasi tentu adalah mendamaikan para pihak. Mendamaikan para pihak dengan penawaran win-win solution, biasanya win-win solution atau semuanya menang, semuanya gembira. Nah, seperti itu. Tidak ada kalah, tidak ada menang. Sebagai mana, layaknya persidangan. Kalau persidangan kan, kita tahu nih, ada pihak yang kalah, ada pihak yang menang. Sementara kalau mediasi, diharapkan keduanya menang. Atau pihak yang bersekretah itu menang. Nah, seperti itu. Mungkin seperti itu. Sedikit, ya? Ya. Selanjutnya, apa sih, Pak, dasar hukum mediasi itu, Pak? Tentang dasar hukum, ya? Tentu kalau kita lihat, atau kilas balik lah, kilas balik, mediasi yang khusus di pengadilan, ya? Jadi, Mahkamah Agung sendiri menerbitkan yang namanya PERMA, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016. Itu tentang mediasi di pengadilan. Termasuk juga di pengadilan agama waktu sangkar, itu kan termasuk, ya? Nah, seperti itu. Selanjutnya, dalam hal teknis, teknis, dalam hal administrasi, tentang mediasi juga, Mahkamah Agung mengeluarkan SKKMA. Itu berbarengan, sih. Nomor 108 tahun 2016 juga. Untuk mendukung dari PERMA tersebut. Nah, seperti itu. Nah, berlanjut dari tahun sampai sekarang, yang terbarukan, nih, mediasi secara elektronik. Itu, kalau nggak salah, PERMA 3 tahun 2022. PERMA 3 tentang mediasi secara elektronik. Hal itu, kenapa? Mahkamah Agung menerbitkan itu tentu untuk menyesuaikan perkembangan zaman. Karena kita tahu, zaman sekarang adalah zamannya teknologi informasi. Jadi, mediasi akhirnya bisa kita laksanakan, ya, melalui teknologi itu. Misalkan itu bersifat apa, entah pihak Zoom, ya, kan? Kesepakatan antara mediator dengan para pihak. Karena tidak bisa hadir secara langsung, misalkan. Jadi, pihak Zoom atau pihak grup WA itu bisa juga, itu intinya kesepakatan saja sama mediator dan para pihak. Jadi, mungkin itu untuk dasar-dasar hukumnya, ya. Dan sangat membantu sekali, itu. Maksudnya, itu terutama PERMA mediasi elektronik. Karena dia menyesuaikan perkembangan zaman. Wah, menarik sekali, ya, Pak, ya. Sekarang mediasi itu sudah bisa elektronik. Nah, sekarang nih, Pak, berbicara tentang mediasi. Gimana sih sebenarnya prosedur mediasi itu yang dipraktekkan di pengadilan agama khususnya, Pak? Pengadilan agama, ya. Ini kita bicara, lagi-lagi ya, kita bicara khusus di pengadilan agama butuh sangkar, ya. Iya. Bawasannya, untuk prosedural tentu mengacu kepada aturan-aturan yang berlaku, yang kita sebutkan tadi. Pertama adalah PERMA 1 tahun 2016. Pertama, bisa terjadi suatu mediasi oleh karena pihak, ataupun para pihak, ataupun penggugat dan tergugat, atau pemohon dan termohon, itu hadir, ya. Hadir di sidang pertama itu hadir langsung, ya, di sidang pertama. Jadi, karena hadir keduanya, maka mediasi wajib hukumnya. Sebagaimana aturan PERMA 1 tahun 2016, dia wajib hukumnya. Nah, untuk prosedural berikutnya, di prosedural berikutnya tentu ada lagi, kan. Nah, di sini ranah majelis hakim, nih, nanti. Sebagaimana amanat undang-undang, ya, di pasal 82, undang-undang agama, bawasannya. Majelis hakim wajib mendamaikan para pihak ketika pihak itu hadir di persidangan, mengugat atau tergugat. Dia wajib hukumnya. Nah, setelah majelis hakim, nih, berusaha keras untuk mendamaikan dalam persidangan, selanjutnya juga majelis hakim menjelaskan prosedural mediasi itu. Jadi, yang menjelaskan prosedural mediasi itu, majelis hakim. Pertama, tentu pengertian mediasi-mediasi, sebagaimana penyelesaian sekretah di luar pengadilan, ya, yang menekankan perdamaian, menekankan win-win solution. Selanjutnya, tentang manfaat mediasi. Manfaat mediasi itu mempersingkat waktu penyelesaian perkara, kedua belah pihak senang, ya kan? Itu manfaat-manfaatnya. Dan, mengecilkan ataupun bahkan menghilangkan sengketa di antara pihak. Entah, penggugat dan turgat atau pemohon dan termohon. Dia menghilangkan sengketa. Karena apa? Karena dia win-win solution. Nah, di situ majelis hakim juga menjelaskan. Selanjutnya, prosedural setelah dijelaskan, pihak menandatangani penjelasan mediasi dari majelis hakim. Tanganilah oleh penggugat dan turgat. Selanjutnya, majelis hakim memberikan nih, daftar mediator. Mediator yang boleh pihak untuk memilih mediator itu, ataupun pihak menyerahkannya kepada majelis hakim untuk memilih mediator. Sementara, di praktiknya ya, atau di pengadilan alam mutusangkar, ataupun di peradilan-peradilan yang lainnya, mediator itu terbagi dua biasanya. Ada mediator yang hakim, ada mediator non-hakim. Seperti itu. Atau seringlah kita sebut mediator dari peradilan itu sendiri, ataupun mediator dari luar peradilan. Di patuh sangkar sendiri, kita tahu kan ada, semua hakim itu mediator. Ditambah dengan ada empat orang yang menjadi hakim non-mediator. Jadi ada pilihan yang biasanya ditawarkan oleh majelis hakim. Itu pihak yang menentukan kan. Nah, seperti itu. Setelah ditunjuk, setelah ditetapkan, selanjutnya oleh majelis hakim, mediator tersebut, mediasi akan segera dilaksanakan. Dan itu waktunya, sebagaimana PERMA 1 tahun 2016, itu 30 hari waktu mediasi. Kalaupun mediasi itu perlu waktu lebih dari 30 hari, itu bisa ditambah lagi ya. Ditambah menjadi 30 hari lagi. Seperti itu. Nah, untuk proses selanjutnya, itu diserahkan kepada mediatornya. Entah itu berapa kali pertemuan dalam mediasi itu, apa saja yang disepakati, itu diserahkan kepada mediator dan juga para pihak. Namun, kalau kita bahas tentang apa ya, sengketa ya, ataupun permasalahannya, misalkan nih, kita contohkan saja ini, di Cerai Talak misalkan. permohonan Cerai Talak misalkan, ada terjadinya mediasi kan. Karena, biasanya adalah penyelesaian sekitar tentang, pertama, itu tentang rumah tangganya tentu. Harapannya kan adalah mereka rukun kembali. Tapi kalau itu tidak tercapai, maka bisa, bisa diusahakan, apa hasilannya, kesepakatan yang lain. kesepakatan yang lain, yang bisa, apa, memenangkanlah kedua belah pihak, permohon ataupun termohon. Misalnya, contoh, kalau untuk termohon, berarti kan pihak perempuan, bisa dipenuhi tentang, hak-hak perempuan pasca perceraian. Seperti, nafkah idahnya, atau nafkah lampau, maliah yang belum dibayarkan, atau mudahnya, apa, kenang-kenangannya kan, biar dia tidak terlalu sedih ketika di, jatuhkan talak. Seperti itu. Atau yang paling penting nih, yang paling penting menurut saya adalah, mediasi adalah tentang anak. Jadi rumah tangga, yang memiliki anak, harapannya, tentu, anak ini terlindungi. Karena kita tahu sendirilah, efek dari perceraian itu sendiri adalah anak. Korban pertama tentu anak. bukan suami, ataupun bukan istri, tapi anak lah yang jadi korban. Maka, di mediasi itu dimungkinkan untuk, kesepakatan, sebagaimana, yang terbaik untuk masalah depan anak. Apa itu istilahnya, kalau di, kesepakatan, fakta ini ya istilahnya, saya lupa namanya. Tapi intinya, edigiumnya itu, the best interest, of child. Kepentingan terbaik itu, manusia itu bisa kita usahakan. Nah, seperti itu. Nah, hal lain juga bisa disepakati, yang masih berhubungan dengan, keperkaraan itu, atau sengketa itu. Hal lain ya, seputar itu. Terus, selanjutnya, terakhir nih, laporan mediasi kan, tentu, setelah, terjadinya kesepakatan, telah ditanggung tangan, kesepakatan itu, misalnya, mediator melaporkan, kembali ini, kembali, melaporkan kembali, kepada majelis hakim, bahwa, mediasinya seperti ini, bla bla bla, misalkan ya. Setelah itu, dipelajari oleh majelis hakim, sepakatannya, tidak bertentangan dengan hukum, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan juga, sepakatan ini dapat dilaksanakan, maka, itu, sah lah hasilannya, secara hukum ya, secara hukum. Seperti itu. Dan biasanya, akan dikeluarkan dalam, putusan nantinya. Seperti itu. Jadi, akhirnya apa? Akhirnya apa? Manfaatnya salah satunya adalah, tadi yang saya bilang, dia akan memangkas, proses persidangan, yang tadinya mungkin lama ya, karena, menuntut, idam, menggugat ya, menggugat idam, mudah, Pak Asuh, maafkan anak, seperti itu. Makanya lama, tapi karena sudah disepakati, dimediasi, persediaannya singkat saja. Singkat saja, intinya menguntungkan para pihak lah. Itu mediasi. Dan, saya kira, ini sangat bermanfaat sekali, untuk masyarakat, pencari keadilan ya, pencari keadilan, yang datang ke, pengadilan agama, Batu Sangkar, khususnya. Seperti itu. Wah, sangat jelas sekali ya, Pak, pemaparan dari Bapak, bagaimana, prosedural mediasi itu, berlangsung di, pengadilan agama, Batu Sangkar khususnya ya, Pak ya. Jadi kan, sudah Bapak jelaskan juga, bahwasannya, dalam sengketa, salah satu, dalam sengketa cerai talak, atau cerai hugat, itu, adanya, kesepakatan, sebagian, atau kesepakatan, berarti bisa kembali, dalam mediasi itu juga ya, Pak ya. Bisa. Dan juga, mediasi itu, memangkas waktu persidangan. Nah, karena tadi Bapak, membahas salah satu, perkaranya itu, cerai gugat, atau cerai talak, sebenarnya Pak, sengketa apa aja sih Pak, di pengadilan agama itu, yang dapat menempuh, proses mediasi? Oke. Baik, terkait sengketa, sengketa apa saja lah, hasilnya ya, yang bisa, dilaksanakan dalam, atau, wajib, misalkan kalau dalam bahasa terma itu, wajib hukumnya, untuk mediasi, untuk cross mediasi. Tentu, kita kembali kepada aturan, di firma 1 tahun 2016 itu, telah disebutkan itu, di pasal, bahwasannya, perkara yang bersifat, kontentius, atau gugatan, yang ada unsur sengketanya lah, istilahnya ya, antara pihak satu, dan pihak lainnya, ataupun, para pihak, kalau para pihak, atau pihak satu, pihak lainnya, segala macam itu kan, atau pihak yang banyak lah, misalkan, seperti, gugatan aliwari, segala macam kan, itu wajib, termasuk cerai tala, cerai gugat, gugatan lah intinya, dan dikecualikan, untuk perkara-perkara, yang bersifat permohonan, atau volunteer ya, volunteer, tapi, ini bukan cerai tala ya, kalau cerai tala itu, tetap, ini dia, gugatan ya, tetap gugatan sifatnya, jadi, perkara yang, yang tidak volunteer, yang sifatnya tidak permohonan, maka, wajib, untuk, dilaksanakannya mediasi, ketika, pihak, atau kedua pihak, hadir di persidangan, wajib hukumnya, seperti itu, gitu ya Pak ya, termasuk, ya agak hot ya, izin poligami, itu juga, seperti itu, seperti itu ya Pak ya, menarik nih Pak, kalau dalam perkara izin poligami, Pak, itu kan, gimana sih Pak, tolak ukur dari, keberhasilan, atau, kegagalan dari, mediasi, dalam perkara izin poligami itu Pak? Ini out of the book ya, iya Pak, ini pertanyaan tadi Pak. Kita coba, jawab lah ya, kita coba, jawab, bahasannya, memang, perkara izin poligami ini, memang agak unik ya, menurut saya unik, unik dalam arti, dia sifatnya permohonan, permohonan izin poligami, tapi menudukkan lawan, siapa sih lawannya, berarti, si suami, yang menudukan izin, permohonan ya, permohonan izin poligami itu, dia, menudukkan lawan, yang ternyata lawannya adalah, istri pertamanya, atau istri sebelumnya, istri sebelumnya ya, seperti itu. Kenapa bisa, bisa dia juga akhirnya wajib, kalau kita kaitkan dengan mediasi ya, kenapa dia juga bisa wajib mediasi, utara padahal, dia permohonannya, ternyata dia, menudukan istri tadi, dan juga ternyata di dalamnya ada, hal-hal lain, seperti harta bersama, yang perlu ditetapkan, atau di, apa, diputuskan oleh Majus Hakim, bahwasannya, ini loh harta bersamanya, dengan istri pertamanya, kalau seandainya nanti, poligaminya itu dikabulkan. Jadi harus jelas, pemisahan harta, antara istri, harta dari pernikahan, istri pertama, terus selanjutnya harta, dari pernikahan istri kedua nantinya kan, ada, ada range, ada batas-batasnya, seperti itu. Makanya akhirnya ya, karena di situ, akan menimbulkan suatu sengketa ya, menurut saya ya, akan menimbulkan suatu sengketak, maka, akhirnya ya, dia sifatnya kontentius, dan wajib, untuk mediasi juga. Belum lagi, kalau kita kaitkan dengan, aturan undang-undang, tentang izin poligami, bahwasannya, ada tiga unsur ya, tiga unsur, dalam undang-undang tersebut, yang harus ditunaikan lah, saya ditunaikan oleh, si suami, supaya mendapatkan izin poligami ini, meskipun bersifat fakultatif ya, ataupun pilihan sifatnya itu. ada yang pertama itu, si istri yang tidak bisa menjalannya, sebagai seorang istri ya, istri yang tidak bisa melahirkan ketunan, dan istri juga, yang sakit ya, sakit yang berkelanjutan, istilahnya. Seperti, sifatnya fakultatif pilihan, salah satu, itu ada di istri, maka, bisa, menunjukkan izin poligami, seperti itu. Nah, kembali kepada hasil mediasi tadi, yang ditanyakan oleh, Ibu Nisa ya, menudukannya adalah, menurut saya, jadi, bukan di, apa istilahnya, di, di, jenis perkaranya, tapi di mediasinya itu sendiri, di aturan mediasi itu sendiri. Kita tahu, bahwa aturan mediasi, jika perkara itu lanjut, ya kan, nah, jika perkara itu lanjut, berarti dianggap, mediasi itu gagal, ya kan, atau tidak berhasil lah, sepertinya. Seperti itu, jadi, jika, jika di mediasi, berarti mediatur tidak bisa, mengurungkan niat si suami ini, mengurungkan si suami, untuk melanjutkan, niatnya berpoligami, maka itu dianggap, tidak berhasil, ya kan, karena, sifat mediasi sendiri adalah, pertama tidak berhasil, eh, pertama berhasil, kedua tidak berhasil, ketiga bisa berhasil sebagian, seperti itu. Nah, mungkin-mungkin nih, mungkin-mungkin nih, masih bisa lah, kita anggap berhasil sebagian, karena apa, karena dalam, mediasi di izin poligami, juga bisa disepakati tentang harta tadi, tentang harta-hartanya, harta dari, harta bersama, suami istri tadi ya, nah, ketika itu disepakati, artinya kan ada nih, hasil dari mediasi itu, yang disepakati, nah, itu dianggap sebagai, berhasil sebagian menurut saya, nah, jadi, mengukur, 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 izin poligami, tolak ukur izin poligami, itu berhasil dan tidak berhasil adalah, ya, kembali ke aturan mediasi itu sendiri, tidak, berhasil, tidak berhasil, atau berhasil sebagian, berhasil, berarti dia mencabut perkaranya, kalau dia berhasil, tidak jadi poligami, ya, itu udah hukum, hukumnya mediasi, silahnya kan, ya gitu, ya, baik pak, berhasil sebagian, berarti ada sebagian yang disepakati, misal tentang hartanya, atau tentang, anak nih, misalkan, anak-anak ini, tidak boleh terlantar, dari pernikahan pertama, harus dikuliahkan sampai, S3, atau sampai, apa misalkan, kayak gitu kan, nah, itu bentuk sepakatan, boleh saja, selanjutnya, tetapi, dia tetap mau poligami, dia tetap mau, pokoknya, karena dia tahu, bahwa di istrinya juga, sudah, ada tiga poin, yang saya sebutkan, di undang-undang, maka mediasi, tetap berhasil sebagian saja, dia ada pelanjut, seperti itulah, kalau, pemahaman saya, tentang, apa sih, tolak ukur, keberhasilan, dalam mediasi, perkara poligala, benar, terima kasih banyak ya Pak, sudah, menjelaskan, sedemikian rupa, dan, apalagi, tentang mediasi, dalam poligami tadi ya Pak, bahwasannya, tolak ukur, dalam, mediasi, di poligami itu, berhasil atau tidaknya, itu berarti, jika, pasangan itu, gagal, untuk, si suami gagal, untuk berpoligami ya Pak, bisa dibujuk, si suami itu, supaya dia tidak berpoligami, jadi niatnya itu terkurung akhirnya, itulah keberhasilan, dari mediasi, dalam izin poligami, terima kasih banyak ya Pak, jadi, sekian podcast dari kami, terima kasih kepada, cara sebuah kami, yang sudah menjelaskan, dengan, sangat bagus, dan sangat jelas, semoga bisa bermanfaat, bagi masyarakat, mencari keadilan semuanya, terima kasih telah menonton, podcast pengadilan agama Batu Sangkar, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, nah, jika ada yang ingin, request materi, untuk podcast kita selanjutnya, bisa, tulis di kolom komentar, terima kasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat menikmati, nipis di kolom komentar, terima kasih, Terima kasih telah menonton